Kejaksaan Negeri Prabu Muli melimpahkan berkas dugaan korupsi home visit tahun anggaran 2017 Dinas Kesehatan ke Pengadilan Tipikor Palembang yang melipatkan mantan Kadinkes Prabu Muli. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari di rutan kelas 2B Prabu Muli, asisten 3 Pemkot Prabu Muli yang juga mantan Kepala Dinas Kesehatan, Dr. H.P. akan menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Kota Palembang. Hal itu dipastikan setelah Kejaksaan Negeri Prabu Muli melimpahkan berkas kasus korupsinya ke Pengadilan Tipikor Palembang pada 11 Mei lalu. Kepala Seksi Intelijen Anjasra Karya mengatakan dengan pelimpahan ini, selanjutnya Kejaksaan Negeri Prabu Muli menunggu penetapan hari sidang terhadap tersangka dari Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus. Terima kasih, kalau DINKES sekarang sedang terlengkapan berkas sekarang, namanya pemberkasan yang akan dilimpahkan ke penuntut-penung dalam pelimpahan berkas tahap 1. Jadi setelah penuntut umum tetap di Kejaksaan Negeri Prabu Muli, setelah didimpahkan, dia akan diteliti oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Prabu Muli. Ya, sampai sekarang semakin terang tentang tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Kasus dugaan korupsi dana BOK yang menjerat tersangka mantan Kadinkes Dr. Happy Tejoh Cahyono ini merupakan pengembangan dari perkara dari terpidana Nur Malakari yang sudah diponi 1 tahun 10 bulan menjara. Hingga saat ini kejari, Prabu Muli masih terus melakukan pengembangan kasus kegiatan fiktif yang merugikan negara sebesar 141 juta rupiah. Benefit Dospal TV